Jadi, maka kita akan melaksanakan bapak periburnas siang hari pada hari Jumat itu. 23, para dasar, 23 Agustus. 23, Jumat itu 23. Karena batas waktu pansus itu 24. 24. Tadi hampir semua dipimpin langsung oleh Pak Rum, berempat kami memberi masukan, hampir seluruh kutopraksi juga memberi masukan, pimpinan-pimpinan komisi juga memberi masukan. Ada beberapa hal teknis dalam laporan pansus yang masih butuh koreksi, butuh perbaikan, dan kita beri waktu 3 hari untuk melaksanakan perbaikan untuk kita bahas ulang pada hari Jumat jam 10 pagi, insya Allah, 4 hari kemudian. Gak poin-poin yang terutama adalah kembali ke laptop. Jadi, hak sistematika beribisan. Jadi, kita minta sistematikanya lebih runtuh sehingga mudah dibaca. Kemudian yang kedua, kalimat-kalimatnya itu harus kalimat yang mengenuhi kaida narasi-narasi yang normal sesuai undang-undang. Dalam undang-undang kita, gak ada pemaksuran. Yang ada di bahasa, itu pemberhentian tetap. Nah, cekor, bahasa-bahasa tertentu itu harus dikoreksi, diperbaiki, supaya kita tidak cenderung bicara di luar normatif. Dia kan yang normatifnya begitu. Di undang-undang maupun di apa, tidak ada istilah pemaksudan. Itu istilah politik, bukan istilah undang-undang. Bukan bahasa magus. Bukan bahasa magus. Bukan bahasa magus. Bahasa magus itu pemberhentian tetap, misalnya. Yang ada di undang-undang. Yang ada di undang-undang. Nah, kemudian yang kedua, kita mengingatkan juga teman-teman di Pansus, Malkohat, laporan kerja, laporan atau hasil kerja Pansus itu bentuknya laporan. Ada pun menyangkut apakah kita mengusulkan pemberhentian atau apalah, itu ada lagi hak lain yang namanya hak menyetakkan pendapat. Itu juga ada mekanismenya sendiri. Jadi, bukan satu paket itu langsung Pansus, dan langsung juga dia menyetakkan pendapat. Tidak. Nah, itu misalnya contohnya. Kemudian yang kedua, kita ingatkan bahwa tesis awal atau proposal awal hak arket itu adalah menyangkut adanya kecurigaan kita, bahkan sudah sampai pada tuduhan kita bahwa terjadi dualisme di pemerintah kapasitas. Apa itu dualisme? Seperti dua kebermur. Itu kan yang kita minta menjadi tugas pokok Pansus untuk menyelidiki. Benar seperti itu. Bahwa dalam penyelidikan itu terdapat fakta-fakta lain. Misalnya ada pelanggaran guna undang, ada pelanggaran pidana, itu menjadi fakta tambahan, bukan fakta utama. Fakta utama penyelidikan Pansus adalah dualisme. Nah, itulah yang akan diperbaiki kembali sistem pelaporannya oleh teman-teman Pansus. Oke?